saya akan gini saya akan praktekkan ini kebal-kebalan yang ketipu sama hal-hal semacam ini ini sebenernya boleh ada yang tolong pegangin gak? ya good ini liat boleh duduk ya biar bisa terlihat oleh semuanya si ya di testnya seperti ini nih oke tajam ya enggak enggak kebalik ini gak boleh ditiru kecuali pakai kecuali pakai pisau kumpul ya jadi sebenernya banyak banget yang kekecoh sama hal-hal semacam ini ini teknik the boost dan ini diciptakan untuk hiburan masyarakat pada zaman dulu sebelum adanya handphone sebelum adanya TV dulu makanya Indonesia ada yang bilang republik sulap karena semua adegan hiburan zaman dulu itu bermain sulap ada sintren, ada debus, ada tatung dan lain sebagainya itu teknik-teknik ajaiban yang dijadikan hiburan sebelum adanya TV dan handphone zaman sekarang rahasianya adalah sebenarnya sebenarnya kalau kita sadarin ini bisa untuk motong maksimal itu batang pepaya biasanya yang dipotong adalah batang singkong buat seolah-olah ngebuktiin ini tajam batang singkong lah terus kertas yang kaku seperti ini bungkus rokok atau kertas HVS yang dipegang ujung dan ujungnya seperti ini disuruh tarik nanti di gini ini tuh tajam ya kayak gitu padahal ini gak tajam ketajamannya udah diatur mungkin ada yang gak percaya boleh nyobain ya gak usah takut ini tumpul ya ini ini kan tuh ya tuh ya boleh tangannya kayak gini doang loh yang kan yang kemarin saya bongkar itu dia jual yang kayak gini nih rahasia ini dia jual dia gak bakal bahkan gak jual rahasianya yang dia jual tasbihnya bilangnya tasbihnya kebal dan sebagainya dijual 10 juta terus orangnya ketika di depan kayak gini tasbihnya suruh pegang dia praktekin teknik-tekniknya tadi ini kebal ya kebal kebal udah selesai nah cara membuat si korban tidak mempraktekannya di rumah adalah dengan kata-kata jangan praktekkan ini di rumah ya karena gak boleh untuk kesombongan alasannya gitu gak boleh untuk kesombongan ya iyalah kalau dia praktekin sendiri kebelah iya di bilangnya alasannya gak boleh untuk kesombongan padahal yang tau tekniknya adalah si dukunnya gitu makanya teknik-teknik kebal gini sebenarnya beda-beda ada yang teknik kebal jarum itu beda lagi teknik kebal silet beda lagi kalau ini teknik kebal pisau dan golok seperti ini pisau dan golok rahasianya ketajamannya udah kita atur hanya tajam ke kertas yang tebal kayu singkong kayu pepaya daun pisang dan juga timun atau semangka gitu jadi kekulit gak apa-apa mau diapain juga gak apa-apa gitu mungkin us advisor mau nyoba us advisor boleh kebal luar biasa diisi hodam lu gak ya diisi ini burung kakak tua hingga di jendela nenek sudah tua wah udah kan gitu syarat untuk dianggap sakti di Indonesia ada dua bisa mendesah dan gerakan slow motion ya wah wih wih udah selesai ada anginnya ada anginnya nih wih 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 kebal kebal boleh boleh wih wih udah di setting ketajamannya gitu jadi caranya adalah kalau udah profesional atau udah terbiasa bisa langsung makan dari sini ya kayak gitu neon crispy neon crispy ini dilakukan oleh profesional jangan tiru ya ini yang adek adek jangan ditiru karena ini ditiru selama 17 tahun ke atas baru boleh bentar saya telen dulu kayak keripik kan untuk kalau yang baru-baru kecil-kecil aja cara makannya adalah gini jangan digigit pakai gigi yang lain jadi jangan digigit pakai gigi depan pakenya gigi belakang gini gini gak apa-apa gini nih gini gini gigit belakang gigit sampai halus loh akbar kalau di masjid jangan tepuk tangan ya mending takdir aja ditelen gak apa-apa kalau udah halus telen aja Kang Marcel boleh dijelasin secara ilmiah oke jadi kalau untuk makan beling ini ini aman untuk ditelan asal halus digigitnya pakai gigi belakang gitu jadi ya penjelasannya gitu doang sebenarnya kalau makan silet dan paku terlalu bahaya lah untuk dibahas di forum umum kayak gini karena perlu pelatihan khusus lagi terima kasih terima kasih